Halo fitness mania, selamat datang di dunia aderai Umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat Balik lagi, bicara olahraga Salah satu aktivitas olahraga yang under apresiasi Yaitu adalah latihan pengencangan otot rangka Nah otot rangka di badan kita Organ yang paling dominan hampir 60% jumlahnya Dan paling banyak adanya di kaki Jadi kaki dikencangkan, otot dikencangkan dengan terangsang kekuatannya tulang Makanya geraknya normal, makanya secara metabolisme kita menjadi lebih sehat Problemnya adalah kita jarang latihan kaki Makanya ototnya lemah Terjadi sarkopenia akhirnya menyebabkan terjadi permasalahan tulang Osteopenia akhirnya menyebabkan obesiti Yang menjadi representasi daripada klaim BPJS kesehatan, metabolik, sindroma, penyakit berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah Jaslyn, halo Hai, kita lagi ada di Bali sama Jaslyn Kita akan melakukan satu jenis latihan Yaitu latihan kaki ya Jas ya Nah latihan kaki teman-teman sekalian tahu Bahwa selama ini kita bisa lakukan dengan berbagai hal Dengan hanya menggunakan tubuh sendiri Misalnya contohnya squat Jas, coba Yang gampang Nah, lakukan seperti ini sesederhana ini teman-teman ya Bisa juga squatnya, ceritanya Menggunakan dumbbell Jasnya pura-pura pegang dumbbell Lalu melakukan gerakan yang sama Nah, ini juga gerakan yang baik Atau ceritanya menggunakan barbell Misalnya contohnya gerakannya ditaruh bar-nya di belakang Lalu melakukan gerakan yang sama Itu sesederhana itu teman-teman sekalian Nah, tapi kali ini khusus Saya hanya akan membahas Karena sudah banyak membahas berbagai hal gerakan latihan Dengan berbagai jenis alat Tapi kali ini izin ya teman-teman Tidak semua punya Tapi sebagian besar kadang-kadang ada di gym ya Yaitu alatnya Kalau teman-teman lihat Ini seperti squat press ya namanya ya Nah, ada pun gerakannya kadang-kadang Yang suka orang sering salah adalah Sebagai berikut jas Lakuin dulu jas Yuk, kita lihat ya Ya Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya Nah, ini adalah gerakan buat melatih otot kaki Iya Nah, biasanya ini yang dilakukan oleh kebanyakan orang Salah nggak? Sama sekali nggak? Salah Coba kita lihat di situ ya Lihat terus gerakannya Salah nggak? Nggak salah Bagus nggak? Bagus ya Terjadi yang namanya Beban yang diberikan kepada otot kaki kita Sehingga otot kaki kita Muscle fiber yang direkrut jadi lebih banyak Oke, cukup guys Nah, teman-teman saya mau kasih tahu Beberapa Semacam siasat Yang bisa kita lakukan Dalam memperbaiki gerakan tersebut teman-teman sekalian Nah, jadi kesalahannya adalah sebagai berikut teman-teman sekalian Kita mulai dulu dari yang sederhana Kalau kita berbicara Yang namanya melatih otot kaki Jess, coba Jess Ngadep ke sana Ya, coba Kameranya dari sini lihat ya Nanti lihat gerakan kakinya semuanya full ya Kita lihat Nah, Jess turun Jess Turun, baru naik lagi Iya Turun, baru naik lagi Nah, sekarang turun dikit Jess Stop di situ Nah, teman-teman lihat nih Ini Kalau kita tarik garis lurus dari ujung kaki yang paling bawah Kameranya mengarah ke kaki Liatin Dari ujung kaki yang paling bawah Ini saya tarik garis lurus ke sini Makanya kenaannya di ototnya yang ditargetkan Yaitu adalah di otot paha kita Nah, ini kalau kita tarik lagi Ini adalah otot Eh, apa namanya Bahu kita Nah, jadi ini terjadi garis lurus tadi Sebenarnya hanya seperti reminder lah Saya nggak cerita yang muluk-muluk Ini hanya cuma sekedar reminder buat kita Waktu kita melakukan aktivitas gerakan tersebut Maka kita mendapatkan garansi Bahwa gerakan tersebut adalah baik dan benar Dan otot yang kita targetkan adalah benar-benar otot kaki tersebut Nah, jadi sekali lagi coba kita ulang Jess, turun ke bawah Naik lagi berarti biasa Normal ya Turun ke bawah Naik lagi Nah, jadi berarti dia lurus seperti ini Teman-teman Betul ya Nah, sekarang kita lihat Apakah terjadi pada saat dia melakukan gerakan Gerakan yang menggunakan beban ini Ya, coba Jess Kita lihat Nah, kesalahan gerakannya adalah Teman-teman bisa lihat di sini Ya Kita lihat ya gerakannya Kesalahannya di mana Coba Nah, kebanyakan orang melakukan seperti ini Teman-teman lihat ya Nah, waktu dia melakukan seperti ini Maka apa yang terjadi teman-teman lihat nih Waktu dia turun Posisi kakinya Kalau kita tarik garis lurus Dia nggak kena ke Pahap bagian tengahnya Jess, lakukan gerakannya yang salah dulu ya Bukan yang benar dulu ya Oh ya, oke Nah, biasanya seperti apa teman-teman? Iya Jadi, biasanya yang sering dilakukan oleh orang Nah ya Nah, jadi kita lihat di sini Dia kakinya lurus di sini Tapi pahanya di belakang Maka stress yang diterima Lebih banyak di punggungnya Nah, oleh sebab itu Gerakan yang mesti dirubah adalah Bagaimana membayangkan Waktu turun Kita membayangkan Kaki kita lebih maju Sedikit ke depan Untuk supaya bisa Bukan kakinya yang maju di sini Tapi maksudnya lutut yang maju ke depan Untuk supaya Terjadi garis lurus Antara si Tumit belakang Lalu kena ke tengah Lalu sesuai dengan Kira-kira Si Gerakannya Coba kita mulai Jess Yang benar ya? Yang benar sekarang Ya Nah Jadi pada saat melakukan gerakan ini Teman-teman Pasti akan jauh lebih kerasa nih Jadi ini hanya sebuah siasat aja Kalau ditanya misalnya Oh enggak juga Masa desa Buktinya yang kayak gitu Juga enggak apa-apa Kerasa enggak apa-apa Boleh juga Ya Nah sekarang Saya kasih contohnya Dengan saya ya Oke Kita lihat ya Thank you Jesslyn Nah baik ya Teman-teman kita lihat Nah jadi Ini yang paling sering Orang sering salah ya Kita masukin dulu deh Satu ya Biar gampang Iya Ini ceritanya Sudah dimasukin bebannya Bahkan kita masukin lagi Satu lagi ceritanya Jadi dua Teman-teman lihat disini Ini yang paling sering Orang salahnya gerakan Ini dia Dia buang bokongnya ke belakang Baru dia naik lagi Dia buang bokongnya ke belakang Dia naik lagi Kalau gerakannya kita seperti itu Sebenarnya stress yang diterima oleh Otot kaki kita itu Sebenarnya sangat rendah Tapi yang terjadi Malah di otot bumbung kita Makanya kenapa Gerakan yang tepat adalah Bukan Buang pantatnya ke belakang Tapi Kakinya maju ke depan Baru kita Turun Baru naik lagi Teman-teman bisa lihat disini Dari samping posisinya bisa melihat Terjadi garis lurus di kaki saya Jadi membayangkan Lututnya saya majuin Lututnya saya majuin Go all the way down Dorong Pinggangnya tegap ya teman-teman ya Majuin ke depan Bebannya jauh lebih berat Dibandingkan dengan Sekali lagi yang salah Yang salah Kita buang ke belakang Jadi ini gak ada bebannya sama sekali sebenarnya Tapi ketika kita taruh bebannya di depan Pada saat itu Stress yang diterima Oleh paha kita menjadi lebih optimal Paham ya Jess ya Kurang lebih itu Karena biasanya cewek Senang lakuin gerakan Ini Sekarang ini Fitness center Terutama di kota-kota besar Sudah Banyak menjamur Dan hampir sebagian besar di fitness center Pasti semua ada alat ini Ya benar Nah tapi ini sekedar curhat Bahwa kadang-kadang Melihat alat ini Tapi Yang memakainya kadang-kadang Bebannya berat banget Tapi gerakannya salah Akhirnya otomatis Manfaat yang kita dapatkan Jadi lebih minimal Bukan berarti salah Saya salah Saya salah ngomong Jadi Hanya lebih Manfaatnya Tidak optimal Itu ya Tapi kalau dibilang Salah ya gak salah Karena Gerakan apapun juga Pasti ada otot yang akan Menahan Nah kebetulan yang menahan Tadi adalah Banyakan otot pinggang Karena wanita Senang semakin dia Bokongnya dia kebelakangin Dia pikir dia mungkin Latihan bokok kali Jadi seolah Terjadi stretching disana Tapi teman-teman Sekali lagi Belajar jujur Untuk Menginvestigasi Gerakan kita yang baik Terakhir Jess Kita tutup sama Gerakan Jess yang benar ya Oke Oke Ya Ayo Jess Ya sekali lagi Ini teman-teman ya Gerakannya Yang benar adalah Sebagai berikut Oke Jess Ya Ya Kita lihat sekali lagi Yang benar teman-teman Buka posisinya yang nyaman Boleh lebar Sebenarnya boleh sempit Tergantung teman-teman Oke Sekarang membayangkan Lututnya agak sedikit Maju ke depan Supaya biar Lebih tegak Sehingga stress Dan diterim Bagus sekali Good Jess berani Lebih turun dikit Jess Good Nice Oke lebih berat Lebih berat gitu ya Betul Boleh turun dikit lagi Jess berani Nah Oke Bagus Satu lagi Jess Oke Oke Karena gerakannya Lutut dengan Jatuh lebih berat Ya Makasih Makasih teman-teman Nanti ada komentar Ada pengalaman juga Silahkan teman-teman berkomentar Mungkin bisa kasih masukan juga Buat teman-teman yang lain Yang membacanya Saya ucapkan terima kasih Thank you Jess Thank you Nanti kapan-kapan main kembali ya Ya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.